Sejumlah pusat perbelanjaan dan mal di kota Bandar Lampung memutuskan sementara tidak beroperasi guna menekan penyebaran virus corona. Seperti salah satunya mal di Jalan Raden Intan, Tanjung Garang Pusat ini yang sudah tidak beroperasi sejak tanggal 31 Maret lalu. Terlihat pintu masuk mal ditutup dan diberi tulisan pemberitahuan. Menurut pihak manajemen mal saat ditemui pada kabin siang, keputusan tersebut diambil karena mereka menuruti himbawan pemerintah untuk menutup tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian. Penutupan sementara tersebut akan berakhir pada 17 April dan ada kemungkinan diperpanjang. Seluruh karyawan pun sudah diliburkan dan diminta untuk mengisolasi diri di rumah masing-masing. Kita dari manajemen ramayanan ya, khususnya Tanjung Garang. Kita itu mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi dengan kita tutup sementara, diharapkan penyebaran virus itu bisa dihentikan. Dengan mengurangi ramayan pertama dan karyawan kita juga tidak berkumpul kan. Mereka bisa diselesaikan sementara. Misalnya sampai tanggal berapa itu? Kita sampai tanggal 17. Kalau memang keadaan membaik, ya kita tepat waktu. Semoga kita sama-sama berdoa keadaan ini segera pulih. Sementara itu, informasi penutupan sejumlah mal di Bandar Lampung tampaknya belum banyak diketahui oleh warga. Hal tersebut karena masih ada pengunjung yang datang, meski akhirnya mereka kecewa dan memutuskan pulang kembali. Mal ke atas, cari sepatu. Maksudnya ke atas gimana? Di mall. Di Kartini? Ya, di Mall Ramayana ini. Asal dari mana, mbak? Dari Hanura. Oh, dari Hanura. Tapi mbak belum tahu? Belum. Jadi seluruhnya tutup ya? Tutup, mbak. Nah, mbak, dengan adanya penutupan Mall Ramayana ini menurut mbak seperti apa, mbak? Ya, agak kecewa. Kecewa? Ya, semua pada ditutup. Oh, gitu ya? Ya, mudah-mudahan dengan penyakit pancitnya biar cepat berlalu, biar bisa ramai lagi, biar bisa ikut lagi. Siap. Dari pantauan, ada sekitar tiga mall dan supermarket yang menutup sementara operasionalnya terdampak penyebaran virus corona saat ini. Pemerintah daerah pun menghimbau untuk mall lain menutup sementara operasionalnya guna menekan penyebaran virus corona. Arsadisaputra melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih.